Intro Siapkan hati kami untuk mendengarkan dan merenungkan terlebih melakukan firmanmu di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya, Amen Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, semua boleh dengar suara saya? Shalom Baik, shalom semua ya, semua sehat, puji Tuhan Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di Zoom Meeting ini Terima kasih kepada koordinator yang sudah mempercayakan saya kembali Dalam pelayanan PT. MMPP yang sudah mempercayakan saya kembali bersama Pastor Hananda Baban Untuk melayani firman Tuhan pada siang hari ini Saudara, saya akan mewali sebuah pertanyaan pada siang hari ini sebelum kita masuk kepada inti kebenaran firman Tuhan Hal pertama yang harus dibangun oleh sepasan kekasih dalam menjalin hubungan yang menuju ke arah membangun semua rumah tangga Dimulai dari mana dulu? Mungkin dari perspektif kita berbeda ya Mungkin ada yang bilang begini Mulai melihat dari kemapanannya Mulai melihat dari kegantengannya atau fisiknya atau kecantikannya Mulai melihat dari bebet bibit bobotnya Itu tidak salah sih sebenarnya Itu sah-sah saja Masuk di logika Saudarku yang hari ini saya akan berbicara tentang loyalitas Untuk menjawab pertanyaan di atas tadi Hal pertama yang harus dibangun oleh sepasan kekasih dalam menjalin hubungan Yang menuju ke arah membangun sebuah rumah tangga Dimulai dari mana? Tentunya dimulai dari loyalitas atau kesetiaan Baru kemudian masuk pada tahap mengikat komitmen untuk membentuk sebuah rumah tangga Tentunya mungkin berpikir seperti ini Ini berbicara tentang sebuah rumah tangga ya Atau berkeluarga Tidak juga Siang hari ini bukan tentang pernikahan saya akan khotbah ya Tapi tidak apa-apa Siapa tahu yang di sub-meeting ini Sudah mempersiapkan ke arah itu di sub-meeting ini Baik, mari kita melihat Apa kata Alkitab tentang loyalitas atau kesetiaan Yuk kita baca sama-sama dalam Amsal 19 ayat 22 bagian A Di sana dikatakan Sifat yang diinginkan pada seseorang itu ialah kesetiaannya Sekali lagi Sifat yang diinginkan pada seseorang itu ialah kesetiaannya Sadaraku yang terkasih Memiliki loyalitas atau komitmen Dua kualitas yang harus dimiliki oleh seseorang Untuk diterapkan di berbagai aspek kehidupan kita ini Baik itu dalam keluarga Baik itu dalam pekerjaan kita Baik itu dalam berkomunitas Nah bicara soal kualitas dan untuk memiliki kualitas Kualitas itu memang bukan hal yang mudah Bicara soal kualitas dan untuk memiliki kualitas itu Memang bukan hal yang mudah Tentunya dibutuhkan sebuah pengorbanan dan usaha secara intensif Atau secara kontinu Secara kontinu Seseorang yang ingin berhasil dalam membangun loyalitas dan komitmen Entah dalam lingkup keluarga Entah dalam lingkup dunia pekerjaan kita Pelayanan dan komunitas Harus mampu mengembangkan dirinya dengan apa? Dengan yaitu memiliki kualitas tadi Karena tidak ada hubungan yang kuat Baik dalam keluarga Baik dalam pekerjaan Dalam komunitas persekutuan seperti ini Tanpa menunjukkan sebuah loyalitas Atau komitmen dari diri kita sendiri Hubungan adalah tentang ikatan Dan bagaimana memperkuat ikatan secara intensif Atau continue Amstel 19 ayat 22 bagian ayat sana dikatakan tadi Sifat yang diinginkan pada seseorang adalah kesetiaannya Disini kita melihat kunci keberhasilan Seseorang itu sederhana saja Bapak Biasudara Kuncinya adalah itu memiliki loyalitas dan komitmen Keluarga bisa berhasil Bahagia tentunya Memiliki loyalitas terhadap pasangannya Saling setia Sampai maut memisahkan Begitu juga dalam pekerjaan Bisa dapat bonus Bisa next level lagi Karena apa? Karena dilihat dari loyalitasnya seseorang itu Dilihat dari komitmen tadi Komitmen persekutuan PT, MMPP tentunya Memiliki komitmen Atau loyalitas yang bisa kita terus lanjutkan di dalam pelayanan Zoom Meeting ini Saudara ku, ada beberapa hal penting yang harus kita lakukan tentang loyalitas yang pertama Apa dulu? Setia kepada Tuhan Itu hal yang pertama Ketika kita memiliki kasih kepada Tuhan Otomatis Dimanapun kita Di Di berbagai ruang lingkup Apapun kita dipercayakan oleh Tuhan Ketika kita memiliki kasih kita kepada Tuhan Disitu kita akan memiliki yang namanya loyalitas Atau sebuah komitmen Loyalitas yang paling utama dalam kehidupan kita Sebagai orang Kristen atau orang percaya adalah Setia dulu kepada Tuhan Ketika kita memiliki untuk hidup dalam hubungan yang erat dengan Tuhan Kita harus menjaga setia Dan tidak berpali kepada hal-hal yang menghalangi kasih Atau pengabdian kita kepada Tuhan Setia kepada Tuhan Tentunya juga pasti setia untuk melakukan kebenaran firman Tuhan Walaupun banyak proses-proses yang harus kita hadapi Untuk melakukan bagaimana untuk kita tetap setia Loyalitas dan berkomitmen kepada Tuhan Disini ada beberapa contoh Di Alkitab memiliki loyalitas, kesetiaan Dan pada akhirnya hidup mereka diberkati oleh Tuhan Dan pada akhirnya Tuhan mempromosikan hidup mereka Siapa mereka? Salah satu adalah Yusuf Yusuf setia pada Allahnya Setia kepada Tuhannya Ya kalau kita melihat kisah perjalanan hidup Yusuf Bagaimana ada harga yang harus dia bayar Bahkan sekalipun nyawanya dipertaruhkan Kita tahu kisahnya mulai dari saudaranya membuang dia ke dalam sumur Bahkan juga dia menjadi buddha Bahkan difitnah oleh siapa? Oleh isti potifat Bahkan dimasukkan ke dalam penjara Ada harga kan yang harus dibayar Bagaimana seseorang itu menjaga loyalitas Komitmen di dalam hidupnya Ada harga yang harus dibayar Komitmen di dalam hidupnya Kita jangan langsung melihat kesuksesan kepada seseorang itu Tapi dimulai dari proses dari harga yang harus dia bayar Mulai dari hal-hal yang kecil Mungkin manusia menganggap hal yang sepelek Memandang sebelah mata Tetapi pada akhirnya Pada tokoh Alkitab ini Tuhan promosikan Tuhan angkat kehidupannya menjadi berkat yang luar biasa Setia pada mertuanya Mertua dengan anak mantu Yaitu siapa? Mertuanya yang bernama Naomi Keputusan Ruth Untuk tetap bersama Bukan hal yang mudah Di tengah masa kesukaran Sekalipun Ruth kehilangan suami tercintanya Kita melihat keputusan Ruth untuk bersama Tetap memiliki loyal Loyalitas kepada Naomi Mertuanya apapun yang terjadi Bahkan dia katakan Ruth kepada Naomi sebagai mertuanya Mengakui Allah Mengakui Tuhan Naomi sebagai Allahnya sendiri Akhirnya Akhirnya Tuhan membela Ruth Luar biasa Dan kita Pelajari Alkitab mencatat Tuhan bertenang Pada sikap loyalitas Ruth Dan sejarah hidupnya berubah Secara singkat saya jelaskan disini Alkitab mencatat Sejarah hidupnya Ruth berubah Ruth menjadi istri Boas Dan menjadi ibu dalam garis keturunan Yang akan melahirkan siapa dia? Yesus Kristus Luar biasa Nah disini kita melihat Bahwa memiliki loyalitas Kesetiaan Berkomitmen Dimanapun kita berada Ada harga yang harus kita bayar Yang kedua loyalitas Atau setia dulu Dimulai dari hal-hal kecil Nah ini bukan hal yang muda lagi Setia dulu Dimulai dari hal-hal kecil Nah sebagai ayat pendukungnya Kita buka dalam Lukas pasal 16 Ayat 10 disana dikatakan Barang siapa setia dalam Perkara-perkara kecil Ia setia juga Dalam perkara Perkara besar Nah bagaimana Tuhan Mempercaya kita Kepada perkara-perkara yang besar Kalau kita tidak dimulai dulu Dari perkara-perkara Hal-hal yang kecil Tidak akan bisa Baik saudara Seseorang yang sukses Seseorang yang berhasil Yang kita bisa lihat Ya Mereka pasti akan Dimulai dulu Dari hal-hal yang kecil Mungkin mereka sudah Ya Kalau dikatakan berdarah-darah Mereka sudah bayar harga Kita tidak tahu Nah disini kita melihat Kesetiaan Diuji dalam hal-hal kecil Sepertinya menyelesaikan Tugas tempat waktu Contoh sederhana Ya Tempat waktu Menghormati aturan-aturan Ya Aturan-aturan perusahaan Karena di dunia ini Dalam keluarga Komunitas Pekerjaan Pelayanan pun Ada aturan-aturannya Dan menjaga rahasia Secara profesional Ini merupakan Sebuah integritas Sebagai orang percaya Sebagai orang Kristen Yaitu loyalitas Dan komitmen Jika kita dapat Dipercaya dalam Hal-hal kecil Kita akan dipercaya Untuk tanggung jawab Yang lebih besar Bapak-bapak saudara Lihat Kisah hidupnya Yusuf Bagaimana Tuhan Pada akhir hidupnya Perjalan hidupnya Tuhan percayakan Dia sebagai Pemimpin yang luar biasa Di tanah misir Bahkan dia Mampu Memberkati Memberikan makan Kepada saudara-saudaranya Yang telah Membuang dia Bukan hal yang mudah Kalau bukan Yusuf Memiliki Sebuah kasihnya Kepada Tuhan Yang disembah Dia tidak akan Mampu memiliki Yang namanya Sebuah loyalitas Atau komitmen Dia tidak akan Mampu Karena dia tahu Dia punya Memiliki kasih Kepada Tuhan Itu yang Tuhan Lihat Di dalam hatinya Seorang Yusuf Karena Tuhan Melihat Jauh ke dasar Hati kita yang Paling dalam Manusia Hanya melihat Secara Kasat mata mereka Dari luar Kebenaran berkata Bukan Bukan yang Tuhan Lihat Dari luarnya Tapi Tuhan Melihat Jauh ke dasar Hati manusia Itu Daud Tuhan melihat Kehatinya Daud Makanya Tuhan Mengangkat Daud Menjadi Raja Disini kita melihat Yusuf Luar biasa Perjalanan hidupnya Jadi disini kita Sempulkan Bapak saudara Bahwa sebuah Loyalitas Atau komitmen Dimulai Kasih kita Kepada Tuhan Ketika kita Melakukan Perkara-perkara Kecil Hal-hal yang kecil Dimulai kasih kita Kepada Tuhan Kita mencintai Pekerjaan kita Maka percayalah Tuhan akan Mempercayakan hidupmu Kepada next level lagi Ini Alkitab mencatat Banyak Contoh-contoh Yang luar biasa Dimana Tuhan Mengangkat sebagai Raja Atau pemimpin Dimulai dari Hal-hal kecil Yang tidak dianggap Oleh manusia Bapak saudara Saya kesaksian sedikit Saya pernah berpengalaman Sebelum saya Panggilan sebagai Hamba Tuhan Seperti ini Yang saudara lihat Saya pernah berpengalaman Berapa tahun Saya bergelut Di dunia pekerjaan sekuler Bapak saudara Saya bekerja Sebelum Tuhan percayakan Saya bekerja Di admin Staff admin Sebuah perusahaan PT GVC Yang bergerak di GVC Elektronik Dan lain semuanya Yang perusahaan Jepang Tapi sebelum itu Saya bekerja Dan hal-hal kecil Mulai dari Sales Sales door to door Bahkan selain itu juga Saya pernah juga Bekerja sebagai Marketing Sales marketing Untuk mempromosikan Treatment Tower Ke perusahaan Perusahaan Ke satu perusahaan Ke satu perusahaan Saya harus mempromosikan Produk perusahaan ini Tapi Ketika saya melukat Melakukannya Dengan mencintai Sebuah pekerjaan saya Dengan hati yang Mengasihi Tuhan Karena saya percaya Karena kehidupan kita Kedepan kita Siapa yang tahu Tidak ada yang tahu Hanya Tuhan yang tahu Jadi kita Kita melakukannya Itu dengan Segenap hati kita Dengan kasih kita Kepada Tuhan Dan percayalah Ada berkat Yang luar biasa Di depan sana Tuhan sediakan Dalam hidupmu Dimulai dari apa? Dimulai dari Hal-hal yang kecil Dimulai dari Hal-hal yang sederhana Jadi kita Jangan pernah menyebelikan Ketika kita dipercayakan Dimulai dari Hal-hal kecil Saya pribadi Sudah pernah Mengalaminya Sampai kemudian Tuhan percayakan Saya mengangkat kembali Salah satu perusahaan Jepang yaitu Menjadi staff admin Di salah satu perusahaan ini Dan kemudian Mengalir dalam Penyertaan Tuhan Dalam tuntunan Tuhan Karena saya percaya Ketika kita memiliki Kasih kita kepada Tuhan Apapun yang percaya Untuk kita lakukan Tuhan akan mempromosikan Hidup kita Ke next level lagi Dan sampai saat ini Yang di luar pikiran manusia Tuhan pakai Untuk berbicara di depan Saudara Yaitu Zoom meeting Di PT MMPP Baik Yang ketiga Yang terakhir Setia dalam komunitas Setia dalam komunitas Kita juga dipanggil Untuk setia Yaitu Persekutuan orang Seperti ini Hal-hal sederhana Saudara melakukan Mungkin kegiatan-kegiatan Satu minggu Satu kali Untuk merecas kembali Hati kalian Pikiran kalian Itu sangat penting Kita harus setia Di dalam Persekutuan Zoom meeting ini Jangan kita sepelekan Karena ada disana Ada kebenaran firman Tuhan Untuk merecas kembali Hati dan pikiran kita Loyalitas Kita terhadap Anggota lainnya Juga diperlihatkan Melalui Keterlibatan Ya Aktif dalam Persekutuan Persekutuan Doa PT MMPP ini Ada 26 orang Anggota Ketika saudara Aktif Melakukannya Setia Melakukannya Tuhan Perhitungkan Dalam kehidupan saudara Bukan kepentingan Untuk orang lain Tapi ini kepentingan Untuk pribadi kita Bagaimana kita Supaya Lebih lagi Diperlengkapi Oleh kebenaran firman Tuhan Bagaimana Jiwa kita ini Pikiran kita ini Kembali di Recharge Kita butuh Recharge Bukan dari hal-hal Pendangan dunia ini Kita butuh Di Recharge Healing Itu perlu Healing Kita pergi Healing Keluar kota Itu perlu Tapi kalau kita Melihat itu Hanya sesaat Tapi Yang lebih Menguatkan Iman kita Yang lebih Membuat kita Suka Kita yang Lebih dalam Atau Damai sejahtera Yang lebih dalam Itu lewat Kebenaran firman Tuhan Dalam Keterlibatan Aktif dalam Persekutuan Pelayanan Dan dukungan Kita Kepada Anggota Lainnya Jadi Alangkah Baiknya Kepada Anggota Anggota Lainnya Di dalam Komunitas Kita Ayo Semangat On fire Ayo Semangat Lagi Ikuti Submiting Ibadah Ibadah Persekutuan Doa Di MMPP ini Walaupun Secara singkat Setengah jam 45 menit Itu Hal-hal Yang Bermanfaat Dalam Kehidupan Kita Dan tentunya Kita harus Menjaga Loyalitas Kita terhadap Pemimpin Rohani Kita Kesetiaan Komitmen Kita Harus jaga Kepada Pemimpin Kita Baik Di dalam Komunitas Di dalam Pekerjaan Dimanapun Tuhan Percayakan Kita tetap Menjaga Loyalitas Bapak Yusdara Dikasih oleh Tuhan Kristus Pesan Pada Siang Hari Ini Tetaplah Memiliki Loyalitas Setia Kepada Tuhan Yang Pertama Dulu Setia Kepada Tuhan Ketika Kita Memiliki Kasih Kepada Tuhan Itulah Yang Akan Memampukan Kita Untuk Tetap Bertahan Di dalam Kesetiaan Tanpa Kasih Kita Kepada Tuhan Kita Tidak Akan Mampu Bertahan Di dalam Kesetiaan Baik Kita Setia Di dalam Keluarga Pasangan Suami Istri Hubungan Mungkin Kekasih Sepasang Kekasih Di dalam Dunia Pekerjaan Kita Itu Tadi Ketika Kita Memiliki Kasih Kepada Tuhan Itu Yang Akan Memampukan Kita Untuk Mampu Bertahan Dalam Kesetiaan Ketika Saudara Memiliki Kasih Kepada Tuhan Saudara Akan Mampu Bertahan Untuk Setia Di dalam Pekerjaan Saudara Dan Tuhan Perhitungkan Itu Semua Amin Nah Tetaplah Setia Dalam Setiap Keadaan Saya katakan Tadi Kita Setia Mungkin Di dalam Hal-hal Yang Enak Enak Ketika Kita Diberkati Oh Kita Kesetia Ya Itu Hal Yang mudah Tetapi Ketika Kita Diperhadapkan Banyak Tantangan Di dalam Pekerjaan Di dalam Komunitas Di dalam Keluarga Mampukah Kita Tetap Untuk Setia Ini Menjadi Pertanyaan Untuk Renungkan Kita Renungkan Saudara Mampukah Kita Untuk Tetap Berkata Saya Mau Setia Mungkin Masih Bisa Diragukan Saudaraku Tetapi Ketika Kita Memiliki Hubungan Yang Intim Dengan Tuhan Kita Memiliki Kasih Kepada Tuhan Itu Yang Akan Memampukan Saudara Saudara Dan Saya Untuk Tetap Bertahan Untuk Setia Tetaplah Setia Apapun Yang Diperhadapkan Tantangan Di depan Di hadapan Tetaplah Setia Minta Kekuatan Dari Tuhan Untuk Mampu Bertahan Dalam Kesetiaan Itu Kita Lihat Sebagai Teladan Dalam Hidup Kita Sebagai Orang Percaya Yaitu Tuhan Yesus Kristus Bukan Hal Yang Mudah Dia Berkorban Sampai Berdarah-darah Di atas Kayu salib Dia Setia Sampai Di atas Kayu salib Dia Mengorbankan Nyawanya Babi Saudara Untuk Saudara Dan Saya Mari Kita Mengambil Sebuah Perenungan Yang Singkat Akan Pengorbanan Yesus Dalam Hidup Saudara Dan Saya Dia Sampai Setia Dia Taat Dan Setia Sampai Di Kayu Salib Untuk Membayar Lunas Dosa Saudara Dan Saya Untuk Menyelamatkan Itulah Sebuah Bukti Kasih Kristus Dalam Kehidupan Kita Umat Manusia So Saudara Dan Saya Mari Kita Teladani Karakter Kristus Saya Mau Setia Tuhan Minta Kekuatan Agar Kita Tetap Setia Baik Itu Dalam Pekerjaan Hal-hal Kecil Pun Ketika Kita Setia Percayalah Dalam Hidupmu Tuhan Akan Mempromosikan Engkau Kepada Next Level Lagi Yang Pertanya Katakan Amen Tetaplah On Fire Tetap Bersemangat Minta Kekuatan Dari Tuhan Untuk Tetap Bersemangat On Fire Bersemangat Kembali Bergairan Kembali Untuk Melakukan Pekerjaan Sebagai Rutinitas Sehari-hari Kita Puji Tuhan Demikian Kepada Fiman Tuhan Tetap Setia Kepada Tuhan Setia Di Dalam Pekerjaan Kita Baik Dalam Keluarga Komunitas Kita Tuhan Yesus Memberkati Saya Serahkan Kepada Host